Halo guys, jadi di konten kali ini aku mau share tutorial bagaimana cara membuat simple futuristic design. Oke, langsung aja ya. Kisip pertama, siapkan palet warnanya. Terus kita pakai rectangle tool ini. Mau kita bikin shape. Kita bikin shape kotak, pakai shift ya biar pas. Terus kita rata tengah, atas bawah, biar pas di tengah. Kemudian kita ubah warnanya ke gradient. Lalu ubah lagi ke radial gradient. Terus kita ubah yang putih ini ke warna palet kita yang biru. Oke. Terus yang hitam ini kan kurang hitam gitu ya guys. Terus kita ubah ke palet kita. Oke, jadi lebih bagus. Kan mau slide sedikit ke kiri biar nggak terlalu biru. Oke, sudah. Selanjutnya kita mau pakai type. Nah, pakai T. Kita mau tulis. Kita tulis future disini. Kita ubah fontnya. Oh, kita ganti warna dulu aja guys, biar kelihatan. Kita pakai putih ya. Aku pakai nimbus disini guys. Oke, kita besarin fontnya. Terus kita rata tengah. Jangan lupa, biar pas. Terus kita renggangkan sedikit, biar nggak terlalu mepet. Disesuaikan aja ya guys. Oke, sudah selesai. Terus selanjutnya, kita bawarnya ke warna pink. Rectangular grid tool ini. Oke, kita pasang begini. Terus kita kasih stroke. Kita ubah ke warna pink tua. Eh, salah. Nah, gini guys. Kita tambah lagi, jadi TKPT aja. Terus make sure tulisan future ini ada di atas ya. Layar paling atas. Bisa pakai Ctrl, Shift, tutup borong. Terus kita pakai free transform ini. Perspektif distort. Biar agak masuk sedikit si gridnya. Oke. Terus kita pakai alt. Biar langsung ke copy. Nah, terus kita flip along ya. Yang vertikal. Oke, nah. Rata tengah lagi. Terus kita agak ke atasin. Biar mepet sama yang atas. Kita shift lagi sama yang atas. Kita rata tengah. Kita group pakai Ctrl G. Kita taruh tengah-tengah lagi. Oke, sudah. Terus kita kecilin. Sesuaikan aja biar nggak terlalu besar. Kita rata tengah lagi. Kemudian, yang tulisan future ini. Kita scroll. Ada create outline nih guys. Biar dia jadi shape. Udah bukan text lagi. Terus kita pakai alt lagi. Kita copy. Terus kita kecilin sedikit. Taruh tengah. Terus kita mepetin agak-agak ke atas. Oke. Terus yang future yang lebih besar ini. Ada di atas ya guys. Layar paling atas. Kita shift dua-duanya. Kita kasih stroke warna hitam. Oke. Dua pt aja. Kita shift dua-duanya. Pakai blend. Blend option. Specified steps. Ke 10. Oke. Terus kita ke object lagi. Ke blend. Make. Nah. Sudah guys. Sudah jadi. Kita rata tengah lagi. Oke. Kita sesuaikan dulu semua ya. Terus selanjutnya kita pakai type lagi. Kita mau tulis lagi di atasnya. Kecilin dulu. Font ukurannya. Kita tulis outer. Nggak kelihatan guys. Sebentar. Kita ganti warna. Pakai eye dropper tool. Kita ke warna pink tua kita. Kita lanjut tulis. Outer. Space. Oke. Kita. Renggangin ya guys. Kurang gede. Saiznya. Oke. Sudah. Kita mepetin sedikit. Terus kita pakai. Alt lagi. Biar langsung ke copy. Taruh bawah. Oke. Kita tulis. Karena ini tugas desain grafis ya guys. Jadi kita tulis. Desain grafis. 2021 disini. Oke. Kita kurangin. Renggangin ya. Oke. Sudah selesai. And we are done. Oke. Pasin lagi. Selesai. Terus kita siapkan mock up. Kita tambahkan output dulu. Terus kita siapkan mock up ya. Oke. Ini langsung ada. Mock up nya bisa di download ya. Oke. Terus kita pakai. Pen tool. Langsung aja. Klik P. Itu bisa. Langsung kita perbesar sedikit. Biar kelihatan semuanya. Biar rapi. Oke. Disini kita percepat aja ya guys. Oke. Sesuaikan sama si hitam hitamnya itu. Biar tertutup. Oke. Rapi-rapikan sedikit. Pakai corvator tool. Oke. Kita jadikan stroke. Terus kita copy. Setelah itu. Kita copy. Ke artboard 1. Oke. Dan. Untuk si. Desain feature nya ini. Kita shift semuanya. Terus kita jadikan group. Kecuali si. Bentuk tadi ya guys. Yang baru tadi. Terus kita kecilkan. Sesuaikan sama ukuran. Shape nya. Kita taruh tengah-tengah. Nah. Kita ungroup dulu. Semuanya. Oke. Terus. Si background hitamnya kita pasin sama si kotak. Shape baru ini. Kita pasin. Kanan kirinya. Boleh lebihkan sedikit. Nah. Kita shift dua-duanya. Si shape tadi. Sama si background hitam. Pakai clipping mask. Oke. Sekarang udah berbentuk. Sama kayak tote bag nya. Oke. Sekarang kita. Jadikan satu semuanya. Kita group. Kita tempel ke. Tote bag nya. Oke. Terus kita. Ya. Repi-repikan sedikit. Bari keliatan. Terus kita. Taruh layer paling atas. And we're done. Terus hi. Gitu guys. Oke. Jadi segitu dulu video tutorial dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba ya. Terima kasih. See you on next video. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.